Sebanyak 434 minuman keras di Sita Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru. Minuman keras jenis botol dan kaleng siap jual ini didapatkan di sebuah ruko di Jalan Panglima Batur, saat Satpo PP bersama Wali Kota Banjarbaru melakukan sidak pada Jumat malam. Selain tak berizin, pemilik toko sekaligus penjual miras telah melanggar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Kota Banjarbaru. Satpo PP telah menetapkan dua tersangka, yakni penjual dan penjaga toko yang selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan negeri untuk persidangan. Baik, untuk proses hukum ini kita akan melanjutkan ke persidangan, nanti di pengadilan negeri, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, BAP, kita akan limpahkan ke pengadilan untuk disidang di piring. Sementara untuk pemusnahan barang bukti akan diserahkan kepada pengadilan negeri. Derencanakan menjelang akhir tahun Satpo PP akan terus melakukan giat cipta kondisi, tak hanya mengenai miras namun juga patroli di lingkungan perumahan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!